Hololife vs Niji Sanji Oke, kali ini gue bakal ngebandingin Hololife dan Niji Sanji Udah gak asing lagi lah kita dengan kerivalan 2 agensi ini Yang merupakan agensi VTuber terbesar juga Jadi gue bakal ngebandingin mereka Di video ini gue bukan ngebandingin mana yang lebih baik Di antara Hololife maupun Niji Sanji Gue ngebandingin gini biar kalian tau aja Apa yang perbedaan mereka Dan kalo buat judulnya biar rame aja Seperti kata Tuhan Krep Kapan mereka dibuat? Oke, pertama kita mulai dari Hololife Nama Hololife sendiri dulu digunakan Untuk aplikasi distributory Stream 3D Cover Yang diluncurkan pada Desember 2017 Lalu pada 7 September Anggota Hololife pertama Live Yaitu siapa lagi kalau bukan Toki no Sora Oke, yang kedua ada Niji Sanji Niji Sanji sendiri didirikan oleh Ichikara In Pada tahun 2018 Yang gunanya untuk mempopularkan model Live 3D Oh iya, beda sama Hololife yang fokus ke Stream Niji Sanji waktu itu lebih fokus Pengupload video dan klip yang udah diedit Mirip-mirip Kizunai lah Berapa member mereka? Hololife sendiri memiliki 56 member Kalo kita gak hitung yang sudah retired Pembatalan kontrak dan sejenisnya Dan oke, sekarang ada Niji Sanji Yang damn, banyak banget Totalnya ada 211 member Niji Sanji Kalo kita gak hitung anggota virtual link dan virtual star Yang kerja sama mitra sama Niji Sanji aja Jadi bukan bagian dari mobil Niji Sanji Mereka dimana aja? Oke, selain Jepang Hololife memiliki 2 cabang luar negeri Yaitu Hololife Indonesia Dan Hololife Inggris Sebenernya ada Hololife Cina Cuman udah dibubarin Ya kalian tau lah ya kenapa Oke, untuk Niji Sanji sendiri Selain Jepang Sebenernya memiliki 4 cabang luar negeri Yaitu Korea Inggris Indonesia Dan Cina Namun baru-baru ini Niji Sanji dari cabang Korea dan Indonesia Akan melakukan merger Atau digabungkan di Niji Sanji Sehingga membuat terhitung Niji Sanji Hanya memiliki 2 cabang luar negeri Yaitu Niji Sanji Inggris Dan Niji Sanji Cina Atau yang biasa kita sebut Sebagai virtual link Jumlah subscriber Total dari jumlah subscriber Semua member Hololife sendiri Adalah 58 juta subscriber Pada tahun 2022 Dengan 5 member Dengan subscriber terbanyak Adalah Gwargura Mori Kaliopi Usada Pekora Sirakami Fubuki Dan Hoso Marin Sementara Niji Sanji Adalah 40 juta subscriber Pada tahun 2022 Dengan member subscriber Terbanyaknya adalah Kuzuha Kanai Tsukinomito Koshikawa Sara Dan Sasaki Saku Nah yang terakhir adalah Berapa keuntungan yang dibuat Oleh para Company Atau agensi-agensi ini Pada tahun 2021 Hololife menghasilkan 50 juta US dollar Atau yang setara Dengan 81 miliar Ada lebihnya sih 81 atau 82 miliar lah Dan Sementara Niji Sanji Pada tahun 2021 Menghasilkan Gue gak tau Ya gue udah cari Berbagai source Ya gue Gak bisa nemu Well Mungkin bakal gue update lagi Di komen Kalau gue udah nemu ya Karena bener-bener Gak ada sama sekali men Ini aja kayaknya Videonya Dan ya Ini beberapa video akhir gue Kalau kalian tertarik Kalian bisa Tekan video-video ini Dan gue berpikir Mungkin channel ini Bahkan fokus ke VTuber aja kali ya Hmm Gimana ya Bye 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 Terima kasih.